PJ Wali Kota Palangka Raya Heranugrahayu bersama LPPOM Majelis Ulama Indonesia NUI Kalimantan Tengah melakukan audit sertifikasi halal. Kegiatan audit tersebut berlangsung di rumah pemotongan unggas RPU Berkah Jaya, Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada Rappu, 17 Januari 2024, segera pukul 8 pagi waktu Indonesia Parat. Untuk lebih lengkapnya terkait kegiatan ini akan dilaporkan dengan Herman Antoni, Wartawan Tribun Kauteng untuk Anda. Silakan laporan Anda, Rekan Herman Antoni. Baik, benar sekali apa yang telah disampaikan. Kemarin sore pada PJ Wali Kota Palangka Raya Heranugrahayu bersama LPPOM Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Tengah melakukan audit sertifikat halal. Kegiatan audit tersebut berlangsung di rumah pemotongan unggas atau RPU Berkah Jaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya pada Rabu, 17 Januari 2024 kemarin pada pukul 8 pagi. Dalam kegiatan tersebut, PJ Wali Kota Palangka Raya Heranugrahayu memimpin secara langsung audit sertifikat halal rumah potong unggas atau RPU Berkah Jaya tersebut. Dalam sambutannya, dia mengatakan jika audit ini merupakan kerjasama dari Dinas Perdagangan Koperasai UMKM dan Perindustrian bersama LPPOM Kalimantan Jelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Tengah. Dia mengatakan bahwa audit sertifikat halal ini penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk unggas yang dikonsumsi masyarakat telah melalui proses pemotongan, penyembelihan, dan pengelolaan yang sesuai dengan syariat Islam atau halal. Selain itu, audit ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan produk unggas, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak khawatir soal kehalalan produk RPU tersebut. Dia juga menambahkan bahwa kami ingin memastikan bahwa RPU telah dipenuhi memenuhi syariat halal baik dari segi fasilitas peralatan bahan baku hingga sumber daya manusia. Selain itu, pihaknya juga ingin meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha RPU dengan memberikan sertifikat halal yang dapat meningkatkan nilai tambah produk mereka. Dari hasil yang audit yang dilakukan, RPU Berkah Jaya menyatakan telah memenuhi standar halal dan layak mendapatkan sertifikat halal dari MUI. RPU Berkah Jaya mampu memproduksi ribuan ekor unggas per hari yang diberi dari ayam, bebek, dan angsa produk unggas dari EPO ini dapat dipasangkan di berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Tentunya audit ini akan dilakukan di seluruh RPU yang ada di Kota Pelangkaraya agar masyarakat kita benar-benar yakin jika daging unggas maupun sapi dan sebagainya benar-benar halal untuk dikonsumsi. Begitulah yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Pelangkaraya tersebut. Demikian yang bisa disampaikan kembali ke studio.